Viral di media sosial adanya aturan dari Beacukai soal permintaan melaporkan barang bawaan penumpang sebelum berpergian ke luar negeri yang menuai banyak protes masyarakat. Aturan ini diklaim sebagai langkah menghindari pemungutan pajak atas barang bawaan saat kembali ke tanah air. Lalu seperti apa mekanismenya? Apakah aturan ini hanya di atas kertas atau pun mudah teraplikasi di lapangan? Kami akan membahasnya dengan arah sumber kami dari luar studio, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Beacukai, Nirwala Dwi Herianto. Selamat malam Pak Nirwala, apa kabar? Selamat malam Mas Rahm. Baik Pak Nirwala, Alhamdulillah dalam kabar. Baik langsung saja saya konfirmasi Pak Nirwala. Jadi informasi soal para penumpang harus ke Beacukai dulu di kedatangan, baru akhirnya keberangkatan. Memang seperti itukah mekanisme SOP-nya? Oh tidak, tidak. Jadi perlu saya jelaskan bahwa pelaporan itu sifatnya tidak wajib atau opsional. Jadi di sini kebijakan tersebut lebih bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada penumpang yang membawa barang tertentu dari dalam negeri untuk dibawa ke luar negeri dan kemudian akan dibawa kembali lagi ke dalam negeri. Contohnya ini Mas, misalnya untuk perlombaan internasional, kegiatan budaya, seni, pameran, atau kegiatan internasional lainnya yang membutuhkan peralatan penunjang khusus misalnya seperti sepeda, gitar, biola, keyboard, drum, sekaligus itu. Atau bahkan teman-teman CNN yang mau padakan peliputan di luar negeri, kamera itu juga bisa dimasukkan ke sini. Jadi sekali lagi itu tidak wajib dan sifatnya opsional. Baik Pak, kategori barang yang kemudian bisa dilaporkan atau kemudian lebih baik dilaporkan itu adalah masuk dalam kategori harganya atau kemudian soal mudah atau gampang rusaknya begitu? Kalau Anda katakan tadi misalkan seperti kamera peliputan, alat musik bagi musisi yang akan melakukan pentas misalkan di luar negeri, seperti apa? Jadi sebetulnya bukan masalah nilai atau mudah rusaknya atau apa. Jadi itu seperti barang-barang semacam spesial equipment ya untuk para ahli seperti itu. Kemudian jika seperti kamera tadi, itu nanti akan mempermudah pada saat Anda kembali ke tanah air. Jadi tidak semua barang gitu. Dan tidak untuk semua penumpang, itu bukan. Bukan seperti itu yang dimaksud di universitas itu. Jadi artinya, saya ingin konfirmasi di hal itu terlebih dahulu. Jadi artinya memang tujuannya adalah supaya saat kedatangan itu bukan dikira barang yang baru beli begitu ya? Meski mungkin terlihat sudah terpakai beberapa kali begitu, Pak Nirwala. Iya, jadi mempermudah. Sebetulnya mempermudah penumpang itu sendiri pada saat kepulangannya ke dalam negeri. Jadi identifikasinya jadi lebih mudah. Oke, Pak Nirwala, ini tentu keresahan banyak orang yang tentu harus saya konfirmasi kepada Anda. Bagaimana kemudian narasi yang kemudian Anda sebutkan, barusan tafsir yang kemudian Anda sebutkan, ini juga dipahami oleh petugas di lapangan begitu? Karena banyak juga laporan yang mengatakan biasanya di atas kertas berbeda, implementasi di lapangan juga berbeda. Bagaimana jaminan dari Becu ke soal itu, Pak? Kita gampang kok, untuk memeriksa itu kan seperti pada saat kedatangan mereka harus mengisi custom declaration yang bisa diisi manual maupun secara elektronik. Itu sebetulnya kita pengawasannya, kita berdasarkan manajemen risiko, Mas Brang. Tidak semua penumpang, dan saya pastikan yang diperiksa pada saat kepulangan itu tidak lebih dari 7%. Oke, Pak Nirwala, artinya proses pengecekannya apakah data itu akan tersimpan secara online, yang artinya siapapun petugasnya nanti, waktunya kapanpun itu bisa dicek ulang ketika mereka sampai di Indonesia kembali? Oh iya, jelas. Justru dengan menunjukkan tadi, apa BC34 atau surat persetujuan membawa barang tadi, itu akan lebih memudahkan bagi penumpang itu sendiri. Suratnya elektronik atau ada printoutnya begitu? Yang penumpang harus menunggu dulu keluar printout itu dari Becu Kais sebelum berangkat, Pak Nirwala? Oh tentunya ada printoutnya untuk sebagai bukti ya, untuk dibawa Mas Brang ke luar negeri atau bepergian ke luar negeri. Jadi ada daftarnya di situ, gitu kan. Jadi nanti pada saat pulang diperiksa, oh iya ini sudah dulu-dulu sudah didaftarkan, silahkan gitu aja. Oke baik, Pak Nirwala. Oke baik, Pak Nirwala ada yang banyak kemudian mengkaitkan dengan soal batasan jumlah barang yang kemudian dibawa, ada yang kemudian mengkaitkan juga dengan barang mewah yang kemudian dibawa nanti dan dibawa pulang kembali. Bagaimana Becu Kais menanggapi soal narasi ini begitu, Pak? Oh itu jelas-jelas salah paham ya. Salah dipahami oleh masyarakat. Kita nggak pernah membatasi orang membawa barang ke luar negeri. Dan makanya di barang penumpang ini ada istilahnya personal use. Barang pribadi keperluan penumpang selama melaksanakan perjalanan di luar negeri. Itu jelas personal use, jadi tidak dibebaskan dari kewajiban membayar BMA masuk pada saat dibawa kembali ke tanah air. Jadi salah pemahaman yang mendasar. Jadi harus dibedakan personal use dengan bukan. Baik, berarti tafsirnya memang hanya pada barang-barang tertentu yang kemudian Anda jabarkan di awal tadi begitu ya? Nah, sekali lagi Mas Brami itu sebetulnya untuk barang-barang tertentu yang diperlukan oleh penumpang pada saat ke luar negeri seperti tadi. Pameran atau misalnya CNN mengadakan, mau mengadakan liputan di luar negeri segala macam itu saja. Tidak untuk semua penumpang tidak. Pak, ini saya konfirmasi pertanyaan saya yang pertama tadi. Jadi artinya itu hanya ada di gerbang kedatangan atau di keberangkatan itu ada? Jadi maksudnya, seberapa banyak waktu yang diperlukan tambahan untuk para penumpang untuk bisa melaporkan terlebih dahulu begitu Pak Nirwala? Tidak lebih dari 5 menit. Ya kan, saya pastikan itu. Dan itu bisa didaftarkan di posko Biacukai di terminal keberangkatan ke luar negeri. Saya pastikan itu. Oke. Baik, Pak Nirwala terakhir. Artinya apa yang bisa menjadi pegangan masyarakat ketika tentu kita tidak mengharapkan tapi miskomunikasi biasanya ada? Di mana aturan resmi yang bisa dipegang masyarakat dan ditunjukkan kepada petugas di lapangan jika tafsirnya berbeda begitu Pak Nirwala? Ya, tentunya di ke PMK 2003 tahun 2017. Itu jelas ya. Itu hanya barang-barang tertentu dan sekali lagi itu sifatnya opsional. Tidak untuk semua penumpang. Itu sebetulnya justru memudahkan penumpang yang ingin atau diperlukan barang-barang penunjang pada saat dia melakukan kegiatan di luar negeri. Ini sebagai contoh, di Soekarno-Hatta selama tahun 2023 itu sebanyak 1.828 dokumen. Berarti ada sekitar 1.228 penumpang yang mendaftarkan. Dan itu kebanyakan adalah untuk melakukan event olahraga di luar negeri, kemudian melakukan pameran di luar negeri, bahkan untuk syuting film di luar negeri. Oke, baik-baik. Baik, Pak Nirwala artinya hanya barang khusus dan tidak untuk semua penumpang dan semua barang begitu ya. Terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga waktu Anda. Pak Nirwala Dwi Haryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, BA Cukai. Selamat malam, sehat selalu Pak Nirwala. Selamat malam.